Tidak cukup sampai disitu, Ponzi pun berkeinginan untuk meraup keuntungan yang lebih besar-besar-besar-besar lagi teman-teman Gila, 50% dalam waktu 45 hari itu besar banget loh keuntungannya Pasti ya orang banyak yang tergiur ya dengan tawaran ini Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to cerita Kayaknya akhir-akhir ini viral banget ya soal investasi bodong Nah, investasi bodong ini sendiri banyak jenisnya teman-teman Mulai dari pola peripuan sederhana sampai dengan money game Money game sendiri kata lainnya adalah skema Ponzi Menariknya, walaupun skema Ponzi ini sudah dicap berbahaya Tapi tetap aja ya banyak banget yang tertarik Karena ya skema Ponzi ini menyajikan keuntungan yang besar Walaupun ujung-ujungnya buntung yang didapet Skema Ponzi sendiri membayar keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri Atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya Bukannya profit dari hasil kerja individu ataupun organisasi Hal ini tentu berbahaya ya teman-teman Karena sistemnya itu ya gali lubang, tutup lubang Kalau bahasa halusnya mereka selalu bilang member get member Tapi kenapa sih skema ini bernama Ponzi? Nah, ternyata ada sejarahnya teman-teman Buat kalian yang penasaran, make sure to keep on watching Tapi buat yang belum subscribe dan belum aktifin notifikasinya Please aku ingetin untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya Ide skema Ponzi ini dicetuskan oleh seorang pria yang bernama Charles Ponzi dari Italia di Amerika Serikat Tepatnya pada awal 1900-an Kisah dimulai saat Ponzi bekerja pada bank Zarossi di Montreal, Kanada Bank tersebut dimiliki oleh Luigi Zarossi Karir Ponzi di perusahaan ini ternyata cukup berlian teman-teman Mulai dari dia jadi asisten teller sampai dia jadi seorang manager Itulah sebabnya dia cukup memahami seluk beluk bank ini Termasuk sistem gali lubang, tutup lubang yang dilakoni oleh Zarossi dalam mengelola dana nasabah Zarossi dengan lihainya menjanjikan pengembalian 6% dari nasabah baru Profit yang dia janjikan berasal dari dana deposito nasabahnya Tentu saja hal ini sangat beresiko Zarossi berani mengambil resiko tersebut Karena dia ini yakin akan beberapa investasi yang sedang ia jalankan Sayangnya investasi-investasi tersebut tidak berhasil Dan Zarossi pun kabur ke Meksiko membawa duit-duit para nasabah yang ditipunya Nah Ponzi terlibat nih teman-teman dalam hal ini Dia dituduh memalsukan cek Ponzi pun dipenjara dan baru dibebaskan pada tahun 1911 Setelah itu Ponzi terlibat dalam kasus kejahatan penyelundupan imigran Dia pun kembali ditahan selama 2 tahun Setelah bebas dia pun menemukan momentumnya ya Dari seorang pecundang dia pun menjadi seorang pemenang Dia pun menjadi pengusaha besar dengan menjalankan praktik penipuan investasi Alkisah pada suatu hari Ponzi menemukan sepucuk surat kiriman dari perusahaan di Spanyol Nah isinya itu menanyakan tentang katalog iklan di Amerika Di dalam surat tersebut terdapat pula selembar IRC atau International Reply Coupon Atau kupon yang bisa ditukar dengan sejumlah perangko prioritas dari negara lain Otak bisnis Ponzi pun jalan nih teman-teman Apalagi pada saat itu perangko langka ini adalah barang mewah yang sangat diminati di Amerika Dan kemudian Ponzi pun membentuk perusahaan kecilnya yang berbasis di Boston Amerika Serikat Ponzi lantas memborong IRC dari sebuah negara Begitu dia mendapatkan perangko-perangko langkanya Dia pun berhasil menjualnya dengan keuntungan 400% Strategi pun dijalankan dan Ponzi pun menempatkan agen-agennya di berbagai negara By the way agen-agen ini itu bertugas untuk mengumpulkan IRC untuk dibawa ke Amerika Tidak cukup sampai disitu Ponzi pun berkeinginan untuk meraup keuntungan yang lebih besar-besar-besar lagi teman-teman Caranya adalah dengan mencari modal yang lebih besar dari para investor yang ingin cepat kaya seperti dirinya Dan pada Januari 1920, Ponzi mendirikan perusahaan yang bernama The Securities Exchange Company Nasabahnya ini diiming-imingi keuntungan sebesar 50% dalam waktu 45 hari aja Gila 50% dalam waktu 45 hari itu besar banget loh keuntungannya Pasti ya orang banyak yang tergiur ya dengan tawaran ini Dan dalam waktu singkat, Ponzi pun berhasil mendapatkan 18 investor pertamanya Dengan nilai investasi 1.800 USD Jadi ya Ponzi senang, investor pun senang karena keuntungan yang dia janjikan bisa terrealisasi Dari 18 orang investor pertama, akhirnya semakin banyak nih investor yang datang kepada Ponzi Keuntungan Ponzi pun diraih dengan cara yang sangat mudah Dan konon mencapai angka ratusan ribu dolar per hari Dengan aliran uang yang datang dengan derasnya, Ponzi tidak kesulitan menjalankan skema gali lubang tutup lubang Yang dia ilhami dari mantan bosnya, yaitu Luigi Zarossi Dan apa yang dilakukan Ponzi ini tuh dianggap keajaiban ya di masanya Banyak orang yang memuji dia, tapi tentu aja banyak juga yang curiga Lantas, surat kabar The Boston Post merasa tertantang Sehingga investigasi pun dilakukan Dan ternyata beragam hal janggal ditemukan oleh tim investigasi Dan tanpa segang, The Boston Post pun mempublikasikannya Ponzi juga tidak bisa membantah sehingga perusahaannya mengalami guncangan Banyak banget hal-hal yang dipertanyakan Dan ujung-ujungnya ya gak ada lagi investor yang mau datang Begitu perusahaannya tidak lagi mendapatkan dana segar Akhirnya bisnisnya pun amruk Ponzi pun ditangkap pada tahun 1920 Dengan 86 dakwaan penipuan dan penggelapan Di pengadilan, Ponzi mengakui kesalahannya Dan dia pun diganjar dengan 14 tahun penjara Dan setelah bebas pada tahun 1934 Ponzi pun dideportasi kembali ke Italia Nah satu abad kemudian Ternyata skema Ponzi ini belum berakhir ya teman-teman Meskipun ide ini tercetus seabad yang lalu Tapi konsepnya masih relevan dalam dunia tipu-tipu investasi bodong Nah karena zaman sekarang bisnis sudah beralih ke arah digital Ya skema Ponzi pun menjadi digital Mendapatkan keuntungan besar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Telah menghancurkan pemikiran rasional Kenapa? Karena mungkin pada dasarnya manusia itu serakah Buktinya zaman sekarang banyak banget orang kaya Yang tidak pernah puas Dia udah punya harta yang banyak Udah bisa beli apapun yang dia mau Tapi tetap aja itu semua gak cukup Sehingga dia melakukan penipuan Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak Walaupun itu merugikan orang lain Jadi ya semoga buat kalian yang nonton video ini Kalian dapat sesuatu ya dari cerita tentang Charles Ponzi ini Harus hati-hati dalam berinvestasi Jadilah manusia yang bersyukur Jangan serakah Pokoknya kalau misalnya memang kalian pengen nyoba investasi Ya harus hati-hati Harus pilih-pilih Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam investasi yang pakai skema Ponzi seperti ini Ya sayang kan kalau misalnya kita udah susah-susah cari duit Terus pas kita mau invest Supaya duit yang bekerja untuk kita Eh ujung-ujungnya kita malah ditipu Oke I think that's all for today's video Thank you so much for watching Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah kurang tepat kurang lengkap Atau kalian punya informasi tambahan Boleh di komen aja di bawah Semoga video ini bisa menemani dan menghibur waktu kalian I love you all and I'll see you in my next video Bye guys Kayaknya akhir-akhir ini banyak banget yang Money game sendiri ini ada aja Bleh-bleh money game ini sendiri Karena ya skema Ponzi ini menyanjikan Kok Oh sayang Kok lagi kerja Gapain cepetan Gue lagi bacot nih Habus Ya setan Nanti abis-abis aku bikin video ya Bukannya profit dari hasil kerja individu Ataupun original Jadi ya Ponzi senang Investor pun senang Karena Jadi Ponzi senang Investor pun senang Karena Janji keuntungan yang Udah lah keuntungan yang Jadi ya Ponzi senang Investor pun senang Karena Kenapa Ya mungkin memang pada dasarnya Manusia itu serakah ya teman-teman Jadi kayak pengen Belulah Sub indo by broth3rmax